Shalom sahabat Radio Bunga Bakung Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan selamat datang Dalam program Renungan Radio Bunga Bakung Yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia Nama saya Eugene Yeo Saya sangat senang berjumpa dengan saudara lagi Dan dimanapun saudara berada Semoga saudara baik-baik saja oleh anugerah Tuhan Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini Dan selamat datang kembali dalam seri kita Pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan Sahabat Radio Bunga Bakung Pertanyaan yang sedang kita bahas adalah Bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara? Jika saudara meninggal dunia hari ini Apakah saudara 100% yakin Bahwa semua dosa-dosa saudara Sudah diampuni Dan bahwa saudara akan pergi ke surga? Tuhan ingin saudara diselamatkan Dan yakin akan keselamatan saudara Kemajuan rohani hanya dapat terjadi Apabila saudara sudah diselamatkan Dan yakin akan keselamatan saudara Jaminan keselamatan adalah Mengetahui dengan yakin Bahwa seorang sudah diselamatkan Dan akan selama-lamanya diselamatkan Jadi pertanyaannya adalah Bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara? Nah, ada tiga cara yang bisa saudara yakin akan keselamatan saudara Dalam bagian satu dari jawabannya untuk pertanyaan kita Kita sudah belajar bahwa Yang pertama Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara Karena firman Tuhan 1 Yohanis 5 ayat 13 berkata Semuanya itu Firman Tuhan yang tidak pernah berubah Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara Karena firman Tuhan berkata Bahwa jaminan keselamatan itu adalah mungkin Bersifat pribadi dan sudah dijanjikan Nah, hari ini kita akan membahas tentang Cara yang kedua Yang bisa saudara yakin akan keselamatan saudara Yang kedua Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara Karena pekerjaan juru selamat Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara Karena pekerjaan juru selamat Bapak, ibu, saudara, saudari yang kekasih Jaminan keselamatan itu Tidak berdasarkan apa yang kita lakukan bagi Yesus Kristus Melainkan pada apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus bagi kita Nah, apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus bagi kita Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan Yohanis 19 ayat 30 berkata Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya Dan menyerahkan nyawannya Salah satu perkataan terakhir Yesus Kristus di kayu salib Adalah jeritan kemenangan itu Sudah selesai Nah, apa sebenarnya yang dimaksudnya ketika dia mengucapkan perkataan itu Perkataan itu sudah selesai Berarti bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan Dalam bahasa asli yang digunakan Yesus Kristus Yaitu bahasa Yunani Perkataan itu sudah selesai adalah kata tetelestai Sebuah istilah akuntansi Yang berarti sudah dibayar lunas Itu adalah kata umum Yang biasanya dipakai oleh pedagang Untuk mengartikan bahwa sebuah hutang sudah dibayar lunas Yaitu tidak ada lagi yang perlu dibayar Oh, jadi ketika Yesus Kristus menggunakan kata tetelestai Dia sedang mengatakan Bahwa dia sudah membayar lunas hutang dosa kita bagi kita Misinya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Sudah selesai Dia sudah menyelesaikan pekerjaan Yang Allah Bapak berikan kepadanya Untuk melakukannya Oh, pekerjaan keselamatan sudah selesai Dosa manusia sudah dibayar lunas Bapak, ibu, saudara-saudara yang kekasih Keselamatan bukanlah seperti program cicilan Dan Yesus Kristus tidak perlu bantuan kita Untuk menyelamatkan kita Yesus Kristus tidak membayar sebagian dosa kita saja Dan kemudian mengharuskan kita membayar sisanya Dia sudah membayar semuanya 1 Yohani 1 Ayat 7 berkata Bahwa darah Yesus Dara Yesus anaknya itu Menyucikan kita daripada segala dosa Kata segala dalam ayat ini Merujuk pada dosa-dosa kita yang masa lalu Yang masa sekarang Dan yang masa depan Nah, jika segala dosa kita sudah dibayar lunas Oleh Yesus Kristus Adakah lagi sisa dosa yang harus kita bayar sendiri? Oh, sekali-kali tidak Namun, ada banyak orang yang berpikir bahwa Keselamatan adalah seperti program cicilan Dimana kematian Yesus Kristus di kayu salib Seperti uang muka untuk dosa kita Dan usaha kita sendiri Seperti pembayaran cicilan Mereka berpikir bahwa Kematian Yesus Kristus di kayu salib Tidak cukup untuk menyelamatkan mereka Dari dosa-dosa Mereka berpikir bahwa Mereka harus percaya kepada Yesus Kristus Sebagai langkah yang pertama Dan kemudian Bergantung pada Perbuatan baik mereka Kegiatan keagamaan mereka Dan lain-lain Sebagai langkah-langkah yang berikutnya Supaya untuk diselamatkan Oh, yang jelas Kata tetelestai Atau sudah selesai Berarti bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan Pekerjaan keselamatan Nah, jika masih ada Sesuatu yang lain Yang harus kita lakukan Untuk menambahkan Apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus Bagi kita Maka keselamatan itu bukan tetelestai Maksudnya Dia tidak membayar Lunas segala dosa kita Nah, jika hal ini benar Itu akan berarti bahwa Pekerjaan keselamatan itu Bukan sudah selesai Tetapi belum selesai Yang akan membuat Yesus Kristus Jadi pembohong Bapak, ibu, saudara-saudara yang kekasih Agama berkata Lakukan Kekristenan yang sejati berkata Sudah dilakukan Saudara bisa yakin Akan keselamatan saudara Karena pekerjaan juru selamat Yesus Kristus sudah menyelesaikan Pekerjaan keselamatan Bukan hanya itu Yesus Kristus sudah menyelesaikan Pekerjaan keselamatan Untuk selama lamanya Kata tetelestai Atau sudah selesai Berarti bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan Pekerjaan keselamatan Untuk selama lamanya Ibrani 10 ayat 10, 12, dan 14 Berkata bahwa Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama lamanya Yesus Kristus tidak menyelesaikan pekerjaan keselamatan hanya untuk sementara saja Tetapi untuk selama lamanya Maksudnya kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita Dan kita hanya perlu menerima Yesus Kristus sekali saja Dalam Yohanis 10 ayat 28 dan 29 Yesus Kristus sendiri berkata Dan aku memberikan hidup yang kekau kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak Oh Yesus Kristus memberikan jaminan Bahwa pada saat kita percaya kepadanya Kita memiliki hidup yang kekal di dalamnya Keselamatan orang percaya di dalamnya terjamin Tidak bisa hilang dan bertahan untuk selama lamanya Ketika kita menempatkan iman kita di dalam Yesus Kristus Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa Kita selamat di dalam tangannya untuk selama lamanya Sekali diselamatkan tetap diselamatkan Nah dengan kata lain Ketika seseorang menjadi anak Allah Dia adalah anak Allah untuk selama lamanya Dosa tidak akan mempengaruhi hubungan Allah dengannya Maksudnya statusnya sebagai anak Allah Tidak akan pernah berubah Tetapi dosa akan mempengaruhi persekutuannya dengan Allah Maksudnya persekutuannya dengan Allah akan terganggu Jika seorang percaya jatuh ke dalam dosa Dia tidak perlu meminta Yesus Kristus Untuk menyelamatkan dia kembali Karena keselamatannya tidak pernah hilang Dan tidak akan pernah hilang Seperti yang dikatakan 1 Yohani 1 ayat 9 Dia hanya perlu mengaku dosanya Dan Allah akan mengampuni dosanya Dan persekutuannya dengan Allah akan dipulihkan Bapak ibu saudara saudari yang kekasih Jika pekerjaan keselamatan belum selesai Dan keselamatan itu tergantung pada usaha kita sendiri Atau jika pekerjaan keselamatan bukan untuk selama-lamanya Dan keselamatan itu bisa hilang Oh maka tidak seorang pun yang akan pernah diselamatkan Dan tidak seorang pun yang akan pernah memiliki jaminan keselamatan Namun puji Tuhan Saudara bisa yakin Akan keselamatan saudara Karena pekerjaan juru selamat Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan Dan Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan Untuk selama-lamanya Sahabat Radio Bunga Bakung Sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi Untuk bagian 3 dari jawabannya untuk pertanyaan ini Bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara Program Renungan Radio Bunga Bakung ini Dipersembahkan oleh Gospel Lights for Indonesia Dan akan disiarkan sekali 2 hari minggu Jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung Tuhan memberkati Shalom